Intro Dalam video yang luar biasa ini, kita bisa melihat sebuah proyektil yang ditembakkan dengan kecepatan hingga mencapai Mark 7 atau 8.600 km per jam. Namun, dalam rekaman ini terlihat seolah kamera seperti sedang mengikuti pergerakan proyektil. Dan hal tersebut tentu tidak mungkin. Dan mungkin bagi kaum pesimis hal tersebut dianggap seolah seperti CGI. Namun, sekali lagi, itu adalah rekaman nyata. Lalu, bagaimana hal seperti ini dapat dilakukan? Untuk menjawab hal tersebut, mari rekayasa teknologi mengajak kamu untuk mengunjungi laboratorium Ishikawa Oku di Universitas Tokyo. Maha siswa di sana mengembangkan sebuah kamera khusus yang dapat melacak objek yang bergerak cepat dan menempatkan objek tersebut berada di tengah layar setiap saat. Mereka biasa mendemonstrasikannya seperti ini, menggunakan bola pimpong atau sejenisnya. Sehingga, fokus terus terjaga pada objek yang dikunci. Kamera ini dapat menghasilkan kualitas Full HD. Seperti kita tahu, pada kamera umumnya, untuk mengikuti objek yang bergerak, maka kita menggerakkan kamera secara mekanis. Tetapi dalam sistem ini, bukan kamera yang bergerak, melainkan cermin. Sehingga, hal ini memungkinkan untuk mengubah kemana Anda melihat dengan sangat cepat. Ketika ingin mulai mendemonstrasikannya, mereka mengunci objek terlebih dahulu pada fokusnya. Kemudian, bola yang digerakkan sangat cepat masih dapat diimbangi dengan sudut cermin, sehingga bola tetap berada di tengah gambar. Perangkat ini terdiri dari dua cermin untuk pan and tilt dan sekelompok lensa. Cermin sketch dapat dikontrol dengan kecepatan tinggi, sesuai urutan mili detik. Cermin bergerak secara independen, sehingga sistem ini tidak kehilangan respon kecepatan tinggi, bahkan jika terhubung ke kamera yang lebih besar dan berat. Sehingga, dengan teknologi semacam ini memungkinkan peluru yang ditembakkan dapat direkam tanpa harus membuat animasi CGI seperti pada film-film fantasi Hollywood, yang tentunya memakan dana lebih mahal. Terima kasih telah menonton!